Intro Organisasi seniman musik sehati membagi-bagikan sembako kepada anak yatim piyato dan lansia. Kegiatan itu merupakan rangkaian safari ramadhan organisasi SMS Sutra demi meringankan beban warga di tengah pandemi corona. GELARAN SAFARI RAMADHAN ORGANISASI SENIMAN MUSIK SEHATI atau SMS mengunjungi para anak yatim piyato dan lansia yang ada di desa Tombawatu, kecematan Kapoyala, Kabupaten Konawe. Ramadan berkah dengan sedekah bersama organisasi seniman musik sehati dengan tema Mari kita raih keberkahan di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan saling berbagi sesama. Organisasi SMS Sulawesi Tenggara tidak ingin melewatkan bulan Ramadan untuk meraih pahala dan keberkahan dengan membagikan paket sembako gratis kepada orang yang kurang mampu. Pada kesempatan kali ini, seniman musik sehati menyeluruhkan puluhan paket sembako kepada anak yatim piyato dan lansia. Satu persatu para anak yatim piyato dan lansia mendapatkan paket sembako yang isinya diantaranya beras, mie instan, gula, dan terigu. Selain membagikan paket sembako, rencananya organisasi SMS Sulta akan membagikan tajil buka puasa di Kota Kendari. Ketua seniman musik sehati Muhammad Ali mengatakan kegiatan yang dilakukan tidak lain bentuk kepedulian organisasi SMS kepada mereka yang membutuhkan, utamanya para anak yatim piyato dan lansia. Alhamdulillah pada malaman ini itu agenda berbagi sedekah berasal sama di mana agenda tersebut adalah merupakan program unggulan mengorganisasi seniman musik sehati di puasa Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kegiatan ini kami tetap tempatkan di desa Tempauatu Kecamatan Kapoliala, Kabupaten Ponawe. Alhamdulillah insya Allah memudahkan apa yang kami berikan bisa bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan berbagi berkah, berbagi sesama ini adalah merupakan kegiatan atau agenda yang memang sudah berada di ADRT organisasi kami dan selalu kami lakukan entah itu di puasa Ramadan ataupun di bulan-bulan di luar Ramadan. Sementara itu Dewan Pengarah Seniman Musik Sehati, Jasman, mengatakan ini adalah bagian dari kepedulian kami untuk berbagi kepada sesama yang saling membutuhkan. Apalagi sampai saat ini kita masih dilandah dengan pandemi COVID-19. SMS berharap bahwa kedepannya itu jadi beruntas utama kegiatan sosial kemasyarakatan yang berhubung tentang kemanusiaan yang dimana itu jadi agenda penting dalam mensosialisasikan diri dalam hal ini agar masyarakat memahami tentang keberadaan SMS itu sendiri serta bagaimana kemudian latar belakang yang harus kita lakukan bagaimana kiat-kiat masyarakat itu sendiri dalam rakyat yang membuat hari-hari yang suci Ramadan ke depan. Namun itu semua jadi kegiatan itu diharap kekompakan dan kerjasama yang baik di antara semua stakeholder utamanya para teman-teman SMS masyarakat itu sendiri pemerintah setempat agar selalu sinergi memberikan instrumen yang terbaik bagi kemaslahan orang banyak.